Perusak Ye Chen Feng, yang seluruh tubuhnya dipenuhi dengan momentum pedang, meraung. Pedangnya, yang dipenuhi dengan momentum pedang yang sempurna, menembus titik lemah formasi penjaga surga, merobek lubang di dalamnya dan kembali ke cabang sekte api surgawi. Hall Master Yu, kita bertemu lagi. Ye Chen Feng memandang Yu Wenyuan dan yang lainnya, yang terengah-engah dan pucat. Sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin saat dia berbicara dengan dingin. Kamu Chen Feng, kami tidak akan berpartisipasi dalam dendam antara kamu dan sekte api surgawi. Tolong jangan menargetkan kami. Meskipun Penatua Jin dan yang lainnya jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng, ketika mereka merasakan niat membunuh Ye Chen Feng dan memikirkan cara kejamnya, mereka takut. Mereka semua menyatakan sikap mereka dan bersembunyi jauh. Oke, selama kamu tidak terlibat, aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Musuhnya hanyalah sekte api surgawi. Selama Penatua Jin dan yang lainnya tidak menyinggung perasaannya, dia tidak ingin membunuh mereka. Cepat buka arrai penjaga surga. Ayo pergi dari sini dulu. Ketika dia bertemu dengan mata pembunuh Ye Chen Feng dan merasakan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya, Yu Wenyuan merasa seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang iblis. Itu membuatnya merasa seperti hati dan kantong empedunya tercabik-cabik, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Meninggalkan, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia menggunakan sapi shifting pantom untuk menyerang Yu Wenyuan. Momentum pedang yang mengerikan merobek tanda pedang panjang dan sempit di udara. Itu menerobos pertahanan Yu Wenyuan dengan kekuatan yang luar biasa dan mengirimnya terbang dengan satu serangan. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka pedang di dadanya, memperlihatkan tulang putihnya yang mengerikan. Untuk apa kalian semua berdiri? Serang bersama. Jika kita tidak bisa membunuhnya, kita semua akan mati hari ini. Yu Wenyuan yang terluka parah dengan cepat melemparkan inti jiwa tingkat roh ke dalam mulutnya dan meraung. Pada saat ini, dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa mengumpulkan kekuatan semua orang untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Ao 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 ao. Mendengar raungan Yu Wenyuan, lebih dari selusin ahli sekte api surgawi bergabung dengan binatang spiritual mereka, sangat meningkatkan kekuatan mereka. Mereka siap bergabung untuk membunuh Ye Chen Feng. Dari mana Ye Chen Feng ini berasal? Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Penatua Jin, yang bersembunyi di kejauhan, memandang Ye Chen Feng tanpa rasa takut menantang lebih dari selusin ahli sekte api surgawi sendirian dan tidak bisa tidak mengagumi keberanian dan kekuatannya. Sapa Shifting Phantom Ye Chen Feng mengaktifkan Six Meridian Divine Gang, meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya, dan berubah menjadi bayangan. Meskipun tampaknya Ye Chen Feng berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, Titanic Vault Heavenly Sword, Perfect Sword Force, Blood Dragon, Tahap 4 Divine Seal Tahap 4 Meridian, dan Profound Frost Spiritual Water menggantikan celah yang sangat besar. Saat Ye Chen Feng mendekati para ahli dari sekte api surgawi, tubuhnya bergoyang sedikit dan langsung berubah menjadi sembilan bayangan cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkap tubuh aslinya. Jari Pembasmi Hantu Membelah Bayangan Pedang Gail Melihat sosok yang bergoyang di depan mereka, lebih dari selusin ahli sekte api surgawi menggunakan keterampilan jiwa mereka yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin bergabung untuk melukainya secara serius. Pedang Bunuh Instan Keterampilan jiwa gabungan dari lebih dari selusin ahli sekte api surgawi sangat kuat, tetapi serangan mereka relatif tersebar. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya hingga batasnya. Pedang membelah udara menjadi dua. Cahaya pedang mengerikan yang terlontar dari pedang surgawi raksasake menghancurkan dua keterampilan jiwa dengan kekuatan yang tak tertahankan. Pedang itu menikam ahli dewa binatang surgawi di dada, membelahnya menjadi dua dan membunuhnya di tempat. Telapak Tangan Pemecah Awan Setelah membunuh satu orang dalam sekejap, Ye Chen Feng menyalurkan kekuatan 200 ribu jin ke telapak tangan kanannya, membentuk Cloud Piercing Palem Light dengan sembilan bayangan telapak tangan yang tumpang tindih. Kemudian, dia mengirim serangan telapak tangan ke arah ahli Heavenly Beast Immortal lainnya. Meskipun ahli Heavenly Beast Immortal ini mencoba yang terbaik untuk bertahan, Cloud Breaking Palem dengan kekuatan 200 ribu jin terlalu menakutkan. Ledakan Dia dikirim terbang oleh telapak tangan Ye Chen Feng. Semua pembuluh darah di tubuhnya pecah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng telah membunuh satu orang dan melukai orang lain secara serius. Kekuatan serangannya yang menakjubkan membuat Yu Wenyuan dan yang lainnya merasa takut. Kekuatan jiwa terbakar Untuk bertahan hidup, Yu Wenyuan dan yang lainnya tidak peduli dengan luka di tubuh mereka. Mereka membakar kekuatan jiwa mereka dengan segala cara, secara paksa meningkatkan kekuatan mereka sebagai upaya terakhir. Kamu terlalu lemah. Ye Chen Feng menunjukkan senyum nakal. Binatang rohnya, naga darah, muncul dari tubuhnya. Aura naga yang menakutkan membuat Yu Wenyuan dan yang lainnya gemetar. Menembus awan mengalir. Tebasan bayangan angin. Ye Chen Feng melepaskan binatang spiritualnya, naga darah, hingga batasnya. Dia menggunakan ilusi pengubah bentuknya dan melepaskan seni pedang penghancurannya terus-menerus. Garis-garis cahaya pedang yang mengejutkan melintas di kehampaan dan terus-menerus menghancurkan keterampilan jiwa yang datang padanya. Suara mengerikan itu seperti guntur dari surga kesembilan, menggetarkan gendang telinga orang. Banyak ahli Heavenly Beast Immortal tingkat rendah bahkan memecahkan gendang telinga mereka dan berdarah. Pada saat yang sama, Jian Yuan, yang telah kehilangan Firewing Winbird, bergegas kembali ke cabang Sekte Api Surgawi. Namun, mereka berdua tidak berharap Ye Chen Feng begitu berani untuk menyerang cabang Sekte Api Surgawi lagi, jadi mereka tidak buru-buru kembali. Tiba-tiba, mutiara komunikasi di lengan Yu Tiangu menyala. Ketika dia membuka mutiara komunikasi dan mendengar isi pesannya, gelombang niat membunuh keluar dari tubuhnya. Kamu Chen Feng, aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhmu. Ada apa? Hallmaster Yu. Jian Yuan mengangkat alisnya saat mendengar raungan marah Yu Tiangu. Dia memiliki firasat buruk di hatinya. Kamu Chen Feng, bajingan kecil itu telah menyerang cabang Sekte Api Surgawiku. Sekarang, dia telah membunuh delapan ahli Sekte Api Surgawiku. Apa? Jian Yuan tercengang saat mendengar berita ini. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan dengan cepat bergegas kembali ke Sekte Api Surgawi bersama Yu Tiangu. Pada saat ini, keduanya memiliki pemikiran yang sama. Mereka telah dimainkan oleh Ye Chen Feng seperti monyet. Ye Chen Feng sengaja memancing mereka keluar sehingga dia bisa membunuh jalan kembali. Air Roh S Mistik, Segel S. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, Ye Chen Feng terus menggunakan kekuatan air Roh S Mistik untuk menyegel para ahli Sekte Api Surgawi dalam es. Yu Wen Yuan dan yang lainnya terpengaruh oleh air Roh S Mistik, dan kemampuan mereka sangat berkurang. Banyak dari mereka dibekukan menjadi patung es oleh mystical frost spirit water, dan dibunuh oleh pedang Ye Chen Feng. Tebasan Bayangan Angin Ye Chen Feng menggunakan bayangan ilusi pengubah bentuknya untuk menghindari keterampilan jiwa yang kuat. Dia menyapu ke udara, dan cahaya pedang seperti bulan sabit menebas ke arah Yu Wen Yuan, yang bertahan dengan sekuat tenaga. Retakan. Longsuit di tangan Yu Wen Yuan patah, dan sol armor yang menutupi tubuhnya hancur. Seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan mendarat dengan keras di tanah. Setelah melukai Yu Wen Yuan parah dengan satu serangan pedang, Ye Chen Feng berputar di tempat dan terus melepaskan kekuatan pedangnya yang sempurna. Dia menjalin garis-garis cahaya pedang yang mengejutkan, yang seperti teratai mekar, dan menyerang sekelilingnya. Cahaya pedang yang mengerikan menuai kehidupan tiga ahli sekte api surgawi sekali lagi. Saat ini, hanya Yu Wen Yuan yang terluka parah dan dewa binatang surgawi kelas lima lainnya yang tersisa dari tujuh belas ahli sekte api surgawi. Melihat mayat di seluruh tanah, dewa binatang surgawi kelas lima ketakutan. Dia menyerah untuk menyerang Ye Chen Feng dan berbalik untuk melarikan diri. Pedang bunuh instan. Niat membunuh melintas di mata Ye Chen Feng, dan cahaya pedang yang lebih cepat dari cahaya menembus tubuhnya, mengakhiri hidupnya. Tidak, jangan bunuh aku. Melihat kabut darah yang meledak di depannya, Yu Wen Yuan yang terluka parah sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia terus memohon belas kasihan. Ye Chen Feng tidak tergerak oleh permintaannya. Cahaya pedang yang tajam terbang keluar dari Giant Vault Heavenly Sword dan memenggal kepalanya, mengirimnya ke neraka. 162. Tidak lama setelah Ye Chen Feng pergi, Giant Yuan dan Yu Tian Fali bergegas kembali dengan niat membunuh. Ketika mereka membuka arah penjaga surga dan melihat lebih dari sepuluh tetua dan pelindung dari sekte api surgawi tergeletak di genangan darah, mereka merasa seolah-olah pikiran mereka disambar petir dan menjadi kosong. Pada saat berikutnya, kemarahan tak terbatas meletus dari tubuh mereka. Keduanya melotot dengan mata merah darah seperti dua singa yang marah, mengaum keras. Kamu Chen Feng? Aku bersumpah aku bukan laki-laki jika aku tidak membunuhmu. Yu Tian Suan Fali meraung histeris. Gelombang suara bergegas ke langit dan mengguncang awan dengan keras. Keduanya dari Yu Tian Fali tidak pernah bermimpi bahwa mereka tidak hanya gagal menangkap Ye Chen Feng, tetapi juga merampok cabang. Kecuali mereka berdua, lebih dari 20 tetua dan pelindung semuanya terbunuh. Penghinaan ini membuat keduanya dari Yu Tian Fali marah, cemberut dan marah. Ye Chen Feng menjadi iblis batin keduanya dari Yu Tian Fali. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka tidak dapat membunuh Ye Chen Feng dengan tangan mereka sendiri, mereka tidak akan pernah dapat mencapai tingkat Suan Bisek. Karena terlalu banyak orang telah menyaksikan adegan Ye Chen Feng membantai cabang Sekte Api Surgawi, berita mengejutkan ini menyebar ke seluruh wilayah salju utara seperti air pasang dalam waktu kurang dari sehari, mengejutkan semua Sekte dan keluarga. Membantai cabang Sekte Api Surgawi dan merampok hadiah yang ditawarkan oleh Sekte Api Surgawi, tamparan Ye Chen Feng membuat Sekte Api Surgawi kehilangan muka. Yu Tian Fali dan Jian Yuan, yang dibodohi oleh Ye Chen Feng, menjadi bahan tertawaan. Dalam waktu singkat, reputasi Ye Chen Feng melonjak. Hanya dalam beberapa hari, perbuatannya menyebar ke seluruh North Snow County. Kemasyurannya membayangi para jenius teratas dari tiga Sekte. Sampah, kalian berdua sampah. Apakah kamu tahu seberapa besar dampak kerugian ini pada Sekte Api Surgawi? Master Sekte Api Surgawi, Huo Yan, adalah orang yang sangat ambisius. Dia ingin melampaui lembah Feng Yun dan menjadi kekuatan nomor satu di Kabupaten Salju Utara. Sama seperti kekuatan keseluruhan dari Sekte Api Surgawi yang terus meningkat, itu mengalami pukulan berat. Tidak hanya reputasi Sekte yang rusak, tetapi tidak satu pun dari 20 tetua dan pelindung yang dikirim untuk menjaga cabang tersebut selamat. Ini sangat melemahkan kekuatan keseluruhan dari Sekte Api Surgawi. Jika bukan karena Jian Yuan, Yu Tian Fali adalah andalan dari Sekte Api Surgawi. Huo Yan akan membunuh mereka di tempat untuk melampiaskan amarahnya. Pemimpin Sekte, harap tenang. Kami ceroboh kali ini. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kami bersedia menebus diri kami sendiri dan menangkap Ye Chen Feng itu. Melihat wajah Muram Huo Yan dan merasakan aura jahatnya, keduanya dari Yu Tian Fali bergidik dan berjanji dalam ketakutan. Baik, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu membiarkan Ye Chen Feng itu melarikan diri lagi, kamu bisa membawa kepalamu kepadaku. Huo Yan menarik nafas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah. Jian Yuan, bawa Fu Yu Yue kepadaku. Aku mungkin bisa memancing Ye Chen Feng keluar dengan nyawanya. Ya. Meskipun Fu Yu Yue sangat berbakat dan memiliki garis keturunan dari Azure Sky Rock, Jian Yuan tidak ragu untuk mengorbankannya saat ini. Kamu Chen Feng, karena kamu ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi murid dari Sekte Api Surgawi, aku hanya bisa menghancurkanmu. Mata Huo Yan bersinar dengan cahaya pembunuh saat dia bergumam di dalam hatinya. Green Summit Town, sebuah kota sederhana di bagian utara Sky Suspension Mountain. Setelah terbang menjauh dari Sky Suspension Mountain, Ye Chen Feng sedikit menyamar dan datang ke Green Summit Town. Dia tinggal di satu-satunya penginapan di kota dan mengeluarkan kantong kosmos yang dia peroleh dari membunuh Yu Wen Yuan dan yang lainnya. Aku ingin tahu berapa banyak kristal jiwa tingkat menengah yang mereka miliki. Sekarang, Ye Chen Feng paling tidak memiliki kristal jiwa tingkat menengah. Selama dia memiliki cukup kristal jiwa kelas menengah untuk menggerakkan boneka pedang, dia bahkan akan berani masuk ke markas Sekte Api Surgawi. Mem, panennya lumayan. Orang-orang ini memiliki total lebih dari 38.000 kristal jiwa tingkat menengah. Ye Chen Feng mencari melalui semua kantong kosmos dan memperoleh total lebih dari 38.000 kristal jiwa tingkat menengah. Selain 10.000 kristal jiwa tingkat menengah yang telah diarampas dari Yu Wen Yuan dan kristal jiwa tingkat menengah yang telah diatukarkan sebelumnya, dia memiliki lebih dari 80.000 kristal jiwa tingkat menengah padanya. Itu cukup untuk mendorong boneka pedang untuk menyerang. Boneka pedang, sekering. Ye Chen Feng menggerakkan pikirannya dan boneka pedang terbang keluar dari kantong kosmos khusus. Ketika Ye Chen Feng menggabungkan 50.000 kristal jiwa tingkat menengah ke dalam boneka pedang, mata seperti permata boneka pedang bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Itu sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Leluhur binatang mistik tingkat 5. Boneka pedang ini telah menyatu dengan 50.000 kristal jiwa tingkat menengah. Ini benar-benar memiliki kekuatan leluhur binatang mistik tingkat 5. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas saat dia merasakan kekuatan suat pupet. Aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatan boneka pedang akan meningkat setelah menyatu dengan 80.000 kristal jiwa tingkat menengah. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak mengujinya secara membabi buta. Lagi pula, meski kekuatan serangan suat pupet mengerikan, ia juga menghabiskan banyak energi. Ye Chen Feng perlu memesan beberapa sol kristal kelas menengah untuk keadaan darurat. 13 senjata bumi bermutu rendah, 31 senjata jiwa bermutu tinggi, 45 senjata jiwa bermutu tinggi, 23 pil jiwa bermutu roh. Setelah memasukkan boneka pedang ke dalam kantong kosmos, Ye Chen Feng mengeluarkan barang-barang lainnya di dalam kantong. Dia telah memperoleh sejumlah besar senjata bumi, senjata jiwa, dan pil jiwa tingkat roh. Karena dia memiliki pedang surga kesalahan titanik dan pedang jaspar, senjata bumi dan senjata jiwa ini tidak berguna baginya. Dia berencana untuk menemukan kesempatan untuk menjual semuanya dan menukarnya dengan kristal jiwa kelas menengah yang dia butuhkan. Hah, apa ini? Tiba-tiba, Ye Chen Feng menemukan rumputan biru gelap setinggi setengah inci di kantong kosmos emas gelap. Itu berisi kekuatan guntur. Rumput guntur langit. Ini rumput guntur langit. Ketika Ye Chen Feng menggunakan otak pemakan dewa untuk merasakan rumput guntur ini, informasi tentang rumput guntur ini segera muncul di benaknya. Sky Thunder Grass adalah rumput spiritual yang tumbuh dengan menyerap Sky Thunder. Itu mengandung energi guntur yang kuat dan merupakan objek spiritual kelas satu untuk meredam tubuh. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka akan mendapatkan panen yang tak terduga kali ini. Setelah mengolah enam meridian divine shield ke tahap keempat, Ye Chen Feng telah mencoba mengolah tahap tempering tulang beberapa kali. Namun, karena tulang dibungkus dengan daging, sangat sulit untuk menekan energi ke dalam tulang. Rumput guntur langit ini, yang mengandung kekuatan guntur, adalah alat yang sangat baik untuk mengeraskan tulang. Mari kita coba efek Sky Thunder Grass. Ye Chen Feng menyesuaikan napasnya dan langsung menelan Sky Thunder Grass ke dalam perutnya. Dia mengedarkan soul devouring art dan perlahan menyempurnakannya. Tiba-tiba, Ye Chen Feng merasakan kekuatan petir yang kuat meledak di perutnya. Itu mengalir melalui meridiannya dan mengamuk di tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Untungnya, Ye Chen Feng telah mengembangkan perisai ilahi enam meridian ke tahap keempat. Tubuh dan meridiannya telah menyelesaikan transformasi kualitatif. Dia menahan rasa sakit dan diam-diam mengedarkan Six Meridian Divine Shield, secara paksa menekan kekuatan guntur yang terkandung dalam Sky Thunder Grass ke dalam tulangnya. Selama proses kompresi, daging Ye Chen Feng terus-menerus tertusuk oleh kekuatan guntur. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari kulitnya yang pecah-pecah, membuatnya merah. Namun, Ye Chen Feng mengabaikan ini. Mengandalkan daya tahan manusia supernya, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Sedikit demi sedikit, dia meredam kekuatan guntur yang terkandung dalam Sky Thunder Grass ke dalam tulangnya. Setelah sekitar satu batang dupa, kekuatan guntur yang terkandung dalam Sky Thunder Grass benar-benar ditempa ke dalam tulang Ye Chen Feng. Itu sedikit meningkatkan ketangguhan tulangnya dan meningkatkan kekuatannya hingga 3.000 pound. Namun, tahap tempering tulang membutuhkan terlalu banyak energi. Efek tunggal Sky Thunder Grass sangat terbatas. Ai, tahap tempering tulang benar-benar menjadi semakin sulit untuk dikembangkan. Bagaimana saya bisa mengolah tahap tempering tulang ke tahap sukses besar? Setelah menyempurnakan Sky Thunder Grass, tulang Ye Chen Feng hanya mengalami transformasi sepersepuluh ribu dari tahap tempering tulang. Ini membuatnya sangat mengalami kesulitan mengolah tahap tempering tulang. Aku akan mengambilnya selangkah demi selangkah. Jika aku benar-benar tidak bisa, aku akan meninggalkan wilayah Salju Utara dan pergi ke wilayah Roh Utara yang luas untuk mencari peluang. 163. Kota Langit Salju Utara, yang terletak di tengah Kabupaten Salju Utara, adalah kota perdagangan paling terkenal di Kabupaten tersebut. Tidak hanya tiga sekte utama Storm Valley, Skyfire Sec, dan Thunderbird Mountain berlokasi di sini, tetapi ada juga banyak keluarga kuat yang bersembunyi di sini. Karena lokasi geografisnya yang khusus, harta langka yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke sini setiap hari melalui berbagai saluran, dan beberapa warisan dari tiga sekte utama diperoleh di sini. Untuk menjual senjata roh dan bumi yang dimilikinya dan menukarnya dengan kristal jiwa kelas menengah yang dia butuhkan, Ye Chen Feng bergegas selama beberapa hari dan akhirnya tiba di pinggiran Kota Langit Salju Utara. Kota yang besar. Melihat Kota Langit Salju Utara yang tertutup salju dari jauh, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada keluasan dan kemegahannya. Formasi Rune, Kota Langit Salju Utara sebenarnya diselimuti oleh formasi hebat. Dari siapa ini berasal? Berjalan ke Kota Langit Salju Utara, Ye Chen Feng menemukan bahwa tidak ada satupun kepingan salju di jalan-jalan yang luas. Kepingan salju yang jatuh terhalang oleh pola formasi di atas kota, dan tidak bisa jatuh di jalanan yang bersih. Dia tidak bisa tidak terkejut dengan yayasan North Snow Sky City. Namun, Ye Chen Feng, yang telah menyatu dengan sejumlah besar fragment jiwa pola formasi, memiliki pemahaman mendalam tentang pola formasi, dan dengan mudah menemukan banyak titik lemah dari formasi hebat ini. Oleh karena itu, dia tidak takut terjebak di Kota Langit Salju Utara. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki perlindungan dari Swat Pupet. Dengan kekuatan serangan Swat Pupet yang sebanding dengan level 5 Mystic Beastmaster, Ye Chen Feng tidak akan takut bahkan jika leluhur dari tiga sekte utama ada di sini. Ini juga alasan mengapa dia berani secara terbuka datang ke Kota Langit Salju Utara dan menjual senjata roh dan bumi sekte api langit. Setelah bertanya-tanya, Ye Chen Feng mengetahui bahwa rumah harta karun terbesar di Kota Langit Salju Utara disebut rumah harta karun awan, yang diam-diam dikendalikan oleh lembah badai, sekte nomor 1 di Kabupaten Salju Utara. Mengikuti jalan yang diaspal dengan lapis lazuli, Ye Chen Feng menghabiskan lebih dari dua jam dan tiba di Cloud Treasure House yang berbentuk pagoda. Segera, dia merasakan ki yang agung mengalir ke wajahnya. Menghadapi aura megah yang dibentuk oleh pola formasi, Ye Chen Feng menginjak tangga batu giyok putih dan berjalan ke menara Cloud Treasure yang mewah. Dindingnya bertatahkan sejumlah besar pola awan. Tuan muda, apa yang ingin Anda beli? Ye Chen Feng baru saja memasuki pavilion harta karun awan ketika seorang wanita muda tinggi dan ramping mengenakan kipau merah ketat yang menonjolkan sosoknya. Dia memiliki riasan ringan di wajahnya dan memancarkan aroma samar saat dia perlahan berjalan dengan kakinya yang ramping. Suaranya menyenangkan di telinga. Saya tidak ingin membeli apapun. Saya ingin menjual sesuatu. Saya ingin tahu apakah Cloud Treasure Building Anda akan menerima saya. Ye Chen Feng dengan tenang menatap wajah menawan wanita di Chong Sam dan berkata dengan nada suam-suam kuku. Apa yang tuan muda ingin jual? My Cloud Treasure Building tidak menerima harta biasa. Wanita di Chong Sam mengerutkan bibirnya dan mengungkapkan senyum mempesona saat dia berbicara. 13 alat bumi tingkat rendah, 31 alat roh tingkat atas, dan 45 alat roh tingkat tinggi, kata Ye Chen Feng dengan ringan. Kata-kata Ye Chen Feng baru saja memudar ketika senyum di wajah wanita Chong Sam itu membeku. Para prajurit di Treasure Cloud Treasure House segera melontarkan pandangan terkejut padanya. Meskipun Treasure Cloud Treasure House menjual alat tanah kelas menengah, mereka belum pernah melihat seseorang menjual begitu banyak alat tanah tingkat rendah dan alat roh tingkat tinggi sekaligus. Banyak orang mulai berspekulasi tentang identitas Ye Chen Feng. Mata banyak orang mengungkapkan niat jahat. Mereka diam-diam punya ide tentang Ye Chen Feng. Aku ingin tahu apakah rumah harta karun awanmu akan menerimanya. Ye Chen Feng menatap wajah terkejut wanita di Chong Sam dan bertanya dengan suara rendah. He he, kalau saya tidak salah, yang mulia adalah tuan muda Ye Chen Feng yang paling terkenal dari wilayah Salju Utara. Sebelum wanita Chong Sam dapat berbicara, tawa yang menyenangkan terdengar. Dia mengenakan gaun sutra hijau. Sosoknya montok seperti buah persik, dan dia memiliki rambut merah menyala. Yun Luo Jiao, pemilik Treasure Cloud Treasure House, berjalan keluar dari aula belakang. Sosoknya yang provokatif, tubuh yang bergoyang, dan pesona tak terlihat yang dipancarkannya secara tidak sengaja membuat semua pria di Treasure Cloud Treasure House menelan air liur mereka. Mata mereka terpaku padanya. Itu aku. Ye Chen Feng mengangguk. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan berbicara seperti orang tua. Dia Ye Chen Feng yang digosipkan baru-baru ini. Dia terlihat sangat muda. Aku ingin tahu apakah orang-orang dari Sekte Api Surgawi tahu bahwa dia ada di sini. Apakah mereka akan datang untuk membunuhnya? Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Setelah mengetahui identitas Ye Chen Feng, semua orang berdiskusi dan seluruh Treasure Cloud Treasure House menjadi ribut. Benar saja, pahlawan datang dari yang muda. Aku tidak menyangka Tuan Muda Ye yang legendaris begitu muda dan tampan. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Mata Yun Luo Jiao menunjukkan tatapan memesona saat dia berbicara dengan genit. Penggoda. Meskipun Ye Chen Feng memiliki dao heart yang kuat, ketika dia melihat arus listrik yang keluar dari mata Yun Luo Jiao dan merasakan pesona yang dipancarkannya, hati kecilnya mau tidak mau berhenti berdetak. Dalam sekejap mata, dia kembali normal. Namun, dia masih sedikit terkejut dengan kekuatan Yun Luo Jiao. Dia tidak berharap wanita cantik seperti itu menjadi ahli immortal bis level 6 surgawi. Tuan Muda Ye, apakah senjata spiritual dan senjata bumi yang akan Anda jual dari sekte api surgawi? Yun Luo Jiao melihat bahwa Ye Chen Feng telah kembali normal dalam sekejap dan tidak lagi terpengaruh oleh pesonanya. Dia tidak bisa tidak memikirkannya dan bertanya dengan suara yang menyenangkan. Ya, senjata spiritual dan senjata bumi ini diperoleh dengan membunuh tetua dan pelindung sekte api surgawi. Aku ingin tahu apakah rumah harta karun awan berhargamu berani menerimanya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa menyembunyikan apapun. Hehehe, jika Tuan Muda Ye berani menjualnya, rumah harta karun awan harta karun saya secara alami berani menerimanya. Kata Yun Luo Jiao dengan nada menggoda yang tak tertahankan. Tuan Muda Ye, mari kita bicara di dalam. Setelah mengatakan itu, Yun Luo Jiao mengayunkan pinggangnya yang seksi dan berjalan menuju aolah belakang Treasure Cloud Treasure House. Melihat punggung seksi Yun Luo Jiao, Ye Chen Feng mengikutinya tanpa ragu-ragu. Mereka datang ke kamar yang didekorasi dengan mewah dengan bunga merah dan daun hijau. Itu sangat elegan. Tuan Muda Ye benar-benar berani. Apakah Anda tidak takut rumah harta karun awan harta karun saya akan merugikan Anda? Yun Luo Jiao dengan lembut menutup pintu dan secara pribadi menuangkan secangkir teh harum untuk Ye Chen Feng. Dia mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum. Karena saya berani datang ke kota langit salju utara untuk menjual harta saya, saya tentu memiliki sesuatu untuk diandalkan. Selain itu, saya pikir lembah badai Anda seharusnya tidak sebodoh mengikuti jejak sekte api surgawi. Ye Chen Feng menyesap teh hijau dan berkata dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Dia sengaja menyebutkan latar belakang Treasure Cloud Treasure House. Hehehe, Tuan Muda Ye benar. Lembah badai ku secara alami tidak akan sebodoh sekte api surgawi untuk menolak kejeniusan tak tertandingi seperti Tuan Muda Ye. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Ye tertarik untuk bergabung dengan lembah badai saya. Jika Tuan Muda Ye setuju, lembah badai saya bersedia menyetujui semua permintaan Tuan Muda Ye. Yun Luo Jiao memandang Ye Chen Feng dengan mata berair dan berkata dengan menggoda. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona, tapi aku tidak berniat bergabung dengan sekte manapun. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak, Baiklah, mari kita mulai transaksi. Aku ingin tahu berapa banyak Soul Crystal kelas menengah yang bisa dijual oleh alat spiritual dan alat bumi ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan 13 alat bumi kelas rendah, 31 alat spiritual kelas atas, dan 45 alat spiritual kelas tinggi dari Tas Kian Kun dan bertanya. Yun Luo Jiao juga tahu bahwa Ye Chen Feng tidak mudah untuk dimenangkan, jadi dia tidak bersikeras. Namun, ketika dia melihat sejumlah besar harta di depannya, matanya yang menawan tidak bisa tidak menyala. Tuan Muda Ye hanya membutuhkan kristal jiwa kelas menengah. Ya, saya hanya membutuhkan kristal jiwa tingkat menengah. Saya bertanya-tanya berapa banyak kristal jiwa tingkat menengah yang dapat dijual untuk alat spiritual dan alat bumi ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Rumah harta karun awanku memiliki kristal jiwa kelas menengah dalam jumlah terbatas. Hmm. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 80 ribu kristal jiwa kelas menengah dan menjual informasi yang menarik minatmu sebagai ganti harta ini. Yun Luo Jiao merenung sejenak dan berkata, Informasi apa? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin. Ini tentang Fu Yu Yue. 164. Kakak Fu, apa yang terjadi pada kakak senior Fu? Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka informasi Yun Luo Jiao terkait dengan Fu Yu Yue. Selain itu, dia tidak meragukan kata-kata Yun Luo Jiao. Dengan hubungannya dengan sekte api surgawi, dia pasti akan melibatkan Fu Yu Yue dan yang lainnya. Yun Luo Jiao tidak menjawab pertanyaan Ye Chen Feng. Dia menatap wajahnya yang berubah muram dan bertanya dengan cerdik, Tuan Mudaye, apa pendapatmu tentang menukar 80 ribu kristal jiwa kelas menengah dan informasi ini dengan harta karun ini? Kesepakatan. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Dia menyelesaikan kesepakatan dengan Yun Luo Jiao dan menerima 80 ribu kristal jiwa kelas menengah. Selain 30 ribu kristal jiwa kelas menengah yang dia tinggalkan sebelumnya, dia sekarang memiliki total 110 ribu kristal jiwa kelas menengah. Itu cukup untuk memberi kekuatan pada boneka pedang untuk waktu yang lama. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku tentang kakak senior Fu? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Sekte api surgawi harus tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Fu Yu Yue. Untuk memaksamu keluar, mereka telah memenjarakan Fu Yu Yue di kota api dan secara terbuka mengumumkan bahwa jika kamu tidak muncul dalam sebulan, mereka akan mengeksekusi Fu Yu Yue di depan umum. Yun Luo Jiao menjelaskan secara detail. Retakan. Begitu suara Yun Luo Jiao jatuh, cangkir teh di tangan Ye Chen Feng berubah menjadi bubuk. Tatapan menakutkan keluar dari matanya yang dalam. Tolong beritahu saya lokasi Flame City. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh jauh di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dan berkata. Tuan Mudaye, apakah Anda butuh bantuan? Jika Anda bersedia bergabung dengan Storm Valley, kami dapat membantu Anda menyelamatkan Fu Yu Yue dan memberi pelajaran pada Sekte Api Surgawi. Yun Luo Jiao bertanya dengan suara yang menyenangkan. Tidak perlu. Aku bisa menyelamatkan kakak senior Fu sendiri. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan menolak. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Ye Chen Feng perlahan berdiri dan berjalan keluar dari kamar pribadi yang elegan di bawah tatapan Yun Luo Jiao yang sedikit terkejut. Ketika dia meninggalkan Cloud Tracer Building, dia menemukan lima ahli dari Sekte Api Surgawi berdiri di luar gedung. Mereka semua mengenakan jubah tau yang sama dengan sulaman api di sisi kiri jubah mereka. Menilai dari aura kelima orang ini, mereka semua adalah ahli Immortal Beast Level 5, dan fondasi kultivasi mereka sangat solid. Kamu Chen Feng, kami sudah lama menunggumu. Akhirnya kamu mau menunjukkan dirimu. Karena gedung harta karun awan adalah wilayah lembah badai, lima ahli dari Sekte Api Surgawi tidak menyerbu secara membabi buta. Ketika Ye Chen Feng keluar sendirian, mereka berlima segera melepaskan aura yang kuat untuk menguncinya. Seorang lelaki tua berambut putih dengan mata cekung, hidung bengkok, dan penampilan ganas mengancam, jika kamu tidak ingin menderita, maka menyerahlah dengan patuh. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Seseorang dari Sekte Api Surgawi. Ye Chen Feng sudah memiliki perut yang penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Ketika dia mendengar ancaman lelaki tua berambut putih itu, niat membunuh di hatinya meletus seperti gunung berapi, langsung menghancurkan kunci aura yang dilepaskan oleh kelima orang itu. Aura yang sangat kuat. Bagaimana bisa Dewa Binatang Surgawi level 2 memancarkan aura yang begitu menakutkan? Apakah kamu tidak tahu bahwa Ye Chen Feng telah memahami kekuatan pedang? Dia telah menggabungkan kekuatan pedangnya ke dalam auranya. Secara alami, auranya sangat ganas. Kakak Sang, menurutmu apakah Ye Chen Feng bisa melarikan diri dari sini? Melarikan diri. Apakah Anda tidak melihat lima tetua dari Sekte Api Surgawi mengubah wajah mereka ketika mereka merasakan aura ganasnya? Generasi muda nomor satu di wilayah Salju Utara pasti layak atas reputasinya. Saya percaya bahwa pemenang terakhir adalah Ye Chen Feng. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dirugikan ketika menghadapi lima tetua agung Sekte Api Surgawi sendirian, kerumunan di sekitarnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh satu sama lain. Himpunan. Merasakan aura ganas yang dipancarkan oleh Ye Chen Feng, pria tua berambut putih dan wajah empat orang lainnya sedikit berubah. Mereka dengan cepat mengatur Fire Melting Array Sekte Api Surgawi, dan aura panas meledak. Kekuatan Pedang Sempurna. Jika hanya satu orang, Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Namun, Fire Melting Array yang dibentuk oleh mereka berlima menimbulkan sedikit ancaman bagi Ye Chen Feng. Namun, dia tidak mundur. Kekuatan Pedang Sempurna menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang cahaya sepanjang 10 meter. Itu membawa kekuatan penghancur yang kuat saat menebas ke arah lima orang. Tangan yang mencairkan api. Seketika Ye Chen Feng melepaskan serangan pedangnya, lelaki tua berambut putih dan empat lainnya mengaktifkan formasi hebat. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh mereka berlima terkondensasi menjadi tangan besar yang terbakar dengan api merah, dan tinju itu menabrak pedang cahaya pedang yang turun dari langit. Ledakan. Ketika dua serangan kuat itu bertabrakan, ledakan itu menghancurkan bumi. Kekuatan yang kuat menyebar seperti badai, menyebabkan Cloud Tracer Building sedikit bergetar. Pola larik, aktifkan. Yun Luo Jiao tidak menyangka kekuatan pedang sempurna begitu kuat. Dia dengan cepat mengaktifkan pembatasan pola larik di Cloud Tracer Building untuk menahan badai energi yang diciptakan oleh bentrokan antara Ye Chen Feng dan lima tetua dari sekte api surgawi. Pedang surgawi kesalahan raksasa. Kekuatan pedang sempurna yang dirilis dihancurkan oleh Fire Melting Array. Ye Chen Feng menamparkan tas kian kunnya dan mengeluarkan pedang surgawi kesalahan raksasa. Dia mengedarkan perisai ilahi enam meridian dan meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 200 ribu jin. Darah naga, sekering. Ketika kekuatan fisiknya mencapai batasnya, raungan naga bernada tinggi bergema dari tubuhnya. Tekanan naga yang kuat menyebabkan banyak penonton merasa takut. Banyak dari mereka tidak dapat menahan tekanan naga dan duduk di tanah dengan ketakutan. Naga, apa identitas Ye Chen Feng ini? Mengapa makhluk rohnya adalah naga? Mata menawan Yun Luo Jiao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bayangan naga darah muncul di tubuh Ye Chen Feng. Binatang spiritualnya sendiri melampaui semua jenius di North Snow County, belum lagi dia juga memahami kekuatan pedang yang diimpikan oleh para pendekar pedang. Untungnya, sekte api surgawi menolak kejeniusan seperti itu. Jika tidak, dia akan menjadi mimpi buruk di lembah badaiku. Yun Luo Jiao berkata dalam hatinya. Menembus awan mengalir. Tebasan bayangan angin. Pedang bunuh instan. Meningkatkan kekuatannya ke puncak, Ye Chen Feng memegang pedang surgawi patahan raksasa dan terus melakukan teknik pedang penghancuran untuk menyerang arai pelelehan api yang dibentuk oleh lima ahli dari sekte api surgawi. Gelombang demi gelombang serangan terlalu banyak untuk dilihat mata. Gelombang api yang melonjak itu seperti gelombang pasang, menyebar ke segala arah. Riak air yang lebat muncul di udara saat berfluktuasi. Terlalu kuat. Ye Chen Feng ini terlalu kuat. Aku tidak percaya bahwa dia hanya dewa binatang surgawi tingkat dua. Ye Chen Feng memang kuat, tapi fire melting array yang diwarisi oleh sekte api surgawi bahkan lebih misterius. Kurasa Ye Chen Feng pada akhirnya tidak akan bisa lolos dari kekalahan. Iya, konsumsi kekuatan jiwa Ye Chen Feng pasti lebih dari lima tetua dari sekte api surgawi. Cepat atau lambat dia akan kelelahan. Kamu Chen Feng? Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lima tetua sekte api surgawi mengertakan gigi dan bertahan dengan getir. Mereka terus-menerus melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam formasi peleburan api besar, mengendalikannya untuk berubah menjadi berbagai bentuk ofensif. Sambil memblokir serangan ganas Ye Chen Feng, mereka juga menyerang tubuhnya. Tuan Muda Ye, apakah Anda membutuhkan storem fali saya untuk membantu Anda? Melihat bakat luar biasa Ye Chen Feng dengan matanya sendiri, Yun Luo Jiao menggigit bibir merahnya yang menggoda dan perlahan berjalan keluar. Begitu Yun Luo Jiao selesai berbicara, lima tetua dari sekte api surgawi mengubah ekspresi mereka. Jika Yun Luo Jiao membantu Ye Chen Feng, mereka akan berada dalam bahaya. Tidak dibutuhkan. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan dengan tegas menolak. Pada saat berikutnya, udara dingin yang menakutkan dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng, langsung menurunkan suhu di sekitarnya. Tujuh Pedang Penghakiman, Dingin Ekstrim Setelah serangan sia-sia, Ye Chen Feng, yang telah kehilangan kesabarannya, menggunakan jurus pembunuhan pamungkasnya. Suara pedang yang menusuk telinga menyembur keluar dari pedang surgawi kesalahan raksasa, dan momentum pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Dia mendesak kekuatan jalan agung untuk mengubahnya menjadi cahaya pedang dingin ekstrim. 165. Gu Menyaksikan adegan ini, semua orang, termasuk Yun Luo Jiao, sangat ketakutan. Rasa takut dari lubuk jiwa mereka menguasai pikiran mereka, menyebabkan mereka gemetar tak terkendali. Terlalu menakutkan. Kekuatan pedang tadi terlalu mengerikan. Apakah itu serangan pedang dari manusia? Dia benar-benar membunuh lima tetua sekolah api surgawi dalam satu serangan. Mengingat kekuatan gaya pertama dari tujuh pedang penghakiman, semua orang yang hadir merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan mata penuh rasa hormat dan ketakutan. Setelah menggunakan tujuh pedang penghakiman untuk membunuh lima tetua sekolah api surgawi, kekuatan jiwa Ye Chen Feng hampir habis. Tubuhnya sangat lemah, dan wajahnya pucat tanpa bekas darah. Namun, saat ini, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Melihat Ye Chen Feng perlahan berjalan setelah mengambil sisa-sisa dari lima tetua sekolah api surgawi, para penonton sangat ketakutan sehingga mereka mundur dan dengan cepat membuka jalan. Tidak ada yang berani mendekatinya, dan mereka memperhatikan punggungnya yang sombong saat dia berjalan semakin jauh. Terlalu kuat. Warisan seperti apa yang diperoleh Ye Chen Feng di alam roh sejati? Bagaimana dia bisa meledak dengan kekuatan serangan yang begitu mengejutkan? Yun Luo Jiao selalu berpikir bahwa rumor tentang Ye Chen Feng dibesar-besarkan. Namun, setelah melihat Ye Chen Feng hari ini, dia menyadari bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada rumor tersebut. Dia merasa bahwa bahkan ahli biasa dari sekte binatang mistik akan merasa sulit untuk memblokir serangan pedang itu, apalagi dirinya sendiri. Hu, meskipun tujuh pedang penghakiman menakutkan, konsumsi menggunakan kekuatan dao besar untuk menggunakan gerakan ini terlalu besar. Saat dia perlahan berjalan pergi, Ye Chen Feng yang lemah menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak meminum air takdir surgawi yang berharga. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan dua pelet jiwa level roh dan melemparkannya ke mulutnya. Dia memulihkan kekuatan jiwanya saat berjalan keluar dari kota langit salju utara. Karena adegan Ye Chen Feng langsung membunuh lima tetua dari sekte api langit terlalu mengejutkan, para ahli dari sekte api langit yang bersembunyi di kegelapan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menunjukkan diri. Mereka membiarkan Ye Chen Feng yang lemah meninggalkan kota langit salju utara. Apa, Ye Chen Feng muncul di depan umum di North Snow Sky City? Tidak hanya lima tetua yang gagal menangkapnya, dia bahkan menghancurkan formasi pencairan api besar dengan satu serangan pedang, langsung membunuh mereka semua. Ketika master sekte api surgawi Huoyan mendengar berita itu, dia menjadi linglung. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Ye Chen Feng bisa tumbuh begitu cepat? Bagaimana kekuatan serangannya bisa begitu menakutkan? Huoyan sangat menyadari kekuatan Great Fire Melting Array. Bahkan dia sendiri tidak dapat menghancurkan susunan itu dengan satu serangan dan membunuh lima tetua dewa surgawi tingkat lima yang bertanggung jawab atas susunan itu. Mungkinkah ini kekuatan artefak surga? Huoyan tidak tahu bahwa Ye Chen Feng telah menguasai skill part yang mengandung kekuatan Great Part. Dia berpikir bahwa itu semua berkat pedang langit kesalahan raksasa, jadi dia menjadi semakin terobsesi dengan itu. Ye Chen Feng ini harus dihilangkan. Artefak surga di tangannya juga harus disita. Huoyan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Setelah mengetahui tentang kekuatan serangan menakutkan Ye Chen Feng, dia merasa bahwa jebakan yang dia buat menggunakan Fuyuyue mungkin tidak dapat menangkap Ye Chen Feng. Jika dia gagal membunuh Ye Chen Feng kali ini, Huoyan merasa bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Sepertinya aku hanya bisa meminta Lord Ling Yan dan Marsial Paman untuk mengambil tindakan. Huoyan menghela nafas pelan dan meninggalkan ola api surgawi sendirian. Dia datang ke mulut magma panas di gunung belakang sekte api surgawi untuk bertemu dengan satu-satunya tetua agung sekte api surgawi yang tersisa, Huo Ling Sage. Marsial Paman, Huoyan memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan denganmu. Tolong tunjukkan dirimu. Huoyan membungkuk pada lava panas yang mendidih dan berkata dengan suara rendah hati dan penuh hormat. Setelah beberapa saat, mulut magma yang panas mengeluarkan api yang berkobar. Huo Ling Sage, yang telah berkultivasi di magma dan mencoba menerobos ke Grandmaster Mystic Beast Level 3, keluar dari magma panas. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Huoyan, apa yang terjadi? Marsial Paman, Sekte Api Surgawi kita, Huoyan menjelaskan situasinya secara rincin. Huh, aku sudah lama memperingatkanmu untuk tidak meremehkan para jenius yang keluar dari rumah bela diri. Mereka biasanya disertai dengan keberuntungan besar untuk bisa menonjol di rumah bela diri. Setelah mengetahui tentang bakat dan kekuatan mengerikan Ye Chen Feng, Huo Ling Sage merasa kasihan pada Sekte Api Surgawi. Jika Ye Chen Feng menjadi murid dari Sekte Api Surgawi, dia percaya bahwa Sekte Api Surgawi akan melambung bersama Ye Chen Feng dalam waktu dekat. Huh, aku benar-benar sangat menyesalinya. Namun, tidak ada jalan untuk kembali. Jika kita tidak bisa membunuh Ye Chen Feng, dia akan menjadi mimpi buruk bagi Sekte Api Surgawi kita saat dia dewasa sepenuhnya. Lebih penting lagi, dia seharusnya mengeluarkan warisan yang tak terbayangkan dari alam rahasia roh sejati. Jika warisan ini milik kita, kita mungkin bisa melangkah ke alam Raja Absolut seumur hidup kita. Huo Yan menghela nafas pelan. Jenius seperti itu dengan keberuntungan dan peluang besar biasanya sangat sulit untuk dibunuh. Bahkan jika saya mengambil tindakan, saya tidak akan sepenuhnya percaya diri. Kecuali Lord Huo Ling Heartflame mengambil tindakan, tidak akan ada jaminan kegagalan, Huo Ling orang bijak berkata setelah beberapa pemikiran. Tunggu aku di sini, aku akan meminta pendapat Lord Huo Ling Heartflame. Setelah mengatakan itu, Abot Fire Spirit, yang mengenakan jubah merah menyala, berjalan kembali ke dalam magma yang membara. Api hati Huo Ling yang dia bicarakan adalah dasar dari Sekte Api Surgawi. Itu adalah api roh yang sangat kuat yang dipelihara oleh langit dan bumi. Setelah waktu sekitar setengah batang dupa, Huo Yan, yang telah dengan sabar menunggu di mulut magma, tiba-tiba merasakan suhu di sekitarnya naik. Api berwarna merah darah keluar dari magma dan berubah menjadi manusia api tanpa fitur wajah, hanya empat anggota badan. Api hati Huo Ling sudah sangat kuat. Setelah berkultivasi di Sekte Api Surgawi selama hampir 10.000 tahun, kekuatannya sangat dekat dengan api surgawi. Kekuatan yang dikandungnya cukup untuk mengancam level 5 Mystic Beastmaster. Junior Huo Yan menyapa Lord Huo Ling Heartflame. Meskipun Huo Yan adalah master sekte dari Sekte Api Surgawi, dia segera membungku dengan hormat ketika dia melihat api hati Huo Ling yang telah menjaga Sekte Api Surgawi untuk waktu yang lama. N. Api hati Huo Ling yang sangat cerdas menganggup dan berkata dalam bahasa manusia, Huo Ling memberitahu saya tentang masalah Anda. Anda melakukan hal yang benar. Jika orang itu ditakdirkan tidak dapat berguna bagi Anda, maka hancurkan dia. Aku akan menyerahkan segalanya pada Lord Huo Ling Heartflame. Huo Yan sangat gembira saat mendengar kata-kata Huo Ling Heartflame. Jangan khawatir. Kali ini, Lord Huo Ling Heart dan aku akan mengambil tindakan bersama. Kami tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup, kata Huo Ling Sage sambil mengikuti Huo Ling Heartflame keluar dari magma. Kamu Chen Feng, ini saatnya kamu mati. Selama kamu berani menunjukkan wajahmu di kota terang, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan dapat kembali. Huo Yan menjadi tenang ketika dia mendengar bahwa Huo Ling Heart dan Huo Ling Heartflame akan berurusan dengan Ye Chen Feng bersama. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya ganas. Saat Huo Ling Heart dan Huo Ling Heartflame meninggalkan sekte api surgawi dengan tenang dan menuju ke kota terang, yang dibangun di bawah gunung berapi, orang tak terduga muncul di kota terang. 166. Wilayah Salju Utara, Kota Api Flame City adalah kota paling selatan di wilayah Salju Utara. Itu dibangun di sebelah gunung berapi aktif. Karena suhu tinggi sepanjang tahun, sangat sedikit seniman bela diri yang mau tinggal di sini. Namun, karena Flame Mountain Rang menghasilkan sejenis batu api yang berharga, banyak seniman bela diri akan datang ke sini setiap hari untuk menggali batu api di kedalaman Flame Mountain Rang. Pada awalnya, sekte api surgawi ingin menggunakan Fu Yuyue sebagai umpan untuk memikat Ye Chen Feng ke sekte api surgawi. Mereka kemudian akan menggunakan susunan perlindungan sekte untuk membunuhnya. Namun, Huo Yan mengetahui dari Kian Daobai bahwa hubungan Ye Chen Feng dan Fu Yuyue rata-rata. Dia tidak punya pilihan selain mundur selangkah dan memilih untuk tinggal di Flame City, yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya. Dengan cara ini, peluang kemunculan Ye Chen Feng akan lebih tinggi. Saya harap Anda tidak menyakiti kakak senior Fu. Jika tidak, saya bersumpah bahwa saya akan membuat sekte api surgawi Anda menghilang dari wilayah salju utara. Setelah beberapa hari bepergian, Ye Chen Feng tiba di luar Flame City. Melihat tembok kota yang sehitam lahar, Flame City diselimuti gelombang panas. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan cahaya dingin saat dia bergumam di dalam hatinya. Untuk menghindari peringatan musuh, Ye Chen Feng dengan hati-hati menyamar. Dia menyembunyikan wajah aslinya dan mengenakan pakaian longgar. Dia berjalan ke gerbang kota yang berbentuk seperti batu aneh. Mem. Ketika Ye Chen Feng masuk ke Blazing Blaze City, indera tajamnya mendeteksi gumpalan kekuatan jiwa menyapu dirinya. Namun, seni pemakan jiwa yang Ye Chen Feng kembangkan tidak hanya memungkinkan dia untuk secara langsung melahap spirit bis musuhnya, tetapi juga memungkinkan dia untuk mengubah auranya sendiri. Oleh karena itu, ketika dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati para ahli dari sekte api surgawi memasuki dan meninggalkan kota api, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan tentang dirinya. Di satu-satunya restoran di Flame City, orang datang dan pergi. Banyak seniman bela diri yang datang ke Flame Mountain Rang untuk menggali batu api suka minum dan mengobrol di sini. Lingkungan sedikit bising. Sialan, apa yang terjadi di Flame City baru-baru ini? Mengapa ada begitu banyak ahli yang tiba-tiba muncul? Bahkan Flame Mountain Rang telah disegel. Seorang pria botak tinggi dan kokoh dengan tubuh bagian atas berotot dan rambut tebal berkata sambil minum semangkuk besar minuman keras dan mengutuk. Set, pelankan suaramu. Kamu tidak ingin hidup lagi. Ekspresi pria kekar lainnya sedikit berubah. Apakah kamu tahu dari mana para ahli itu berasal? Mereka berasal dari sekte api surgawi. Jika mereka mendengar Anda menghina mereka di depan umum, Anda akan kehilangan nyawa. Orang-orang dari sekte api surgawi. Mengapa mereka datang ke tempat terkutuk ini? Ekspresi pria botak itu sedikit berubah saat dia bertanya dengan heran. Saya mendengar bahwa mereka ingin menangkap seseorang bernama Ye Chen Feng. Adapun mengapa mereka memilih Flame City, saya tidak yakin, kata pria berotot itu. Lupakan, lupakan. Ayo minum. Aku tidak percaya kita akan tinggal di sini selamanya. Setelah mengatakan itu, pria botak itu menuangkan semangkuk minuman keras lagi ke dalam perutnya. Kamu Chen Feng, aku sudah lama mencarimu. Aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan sekte api surgawi. Hidupmu adalah milikku. Semua yang kamu miliki juga akan menjadi milikku. Di sudut restoran, seorang wanita berjubah hitam dengan kerudung hitam di wajahnya mendengar percakapan di dalam restoran. Matanya yang indah memancarkan pandangan yang kejam. Setelah memasuki Blaze City, Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia menunggu kesempatan untuk menangkap seorang ahli dari sekte api surgawi yang pergi sendirian dan menginterogasinya tentang lokasi pemenjaraan Fuyuyue. Dia menunggu sampai larut malam sebelum diam-diam menyelinap. Pola larik. Tempat di mana kakak senior Fu dipenjara memang diselimuti oleh pola larik yang kuat. Persepsi Jiwaye Chen Feng yang kuat merasakan kekuatan pola susunan di halaman batu. Dia segera menarik kembali auranya dan bersembunyi di kegelapan. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk mempelajarinya. Setelah sekitar setengah jam, sejumlah besar pola-pola susunan muncul di otak pemakan dewa. Pola-pola ini adalah pola yang membentuk susunan di pelataran batu. Setelah menghapus ancaman dari pola susunan, Ye Chen Feng memanggil boneka roh pedang dan meninggalkannya di luar halaman batu. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia diam-diam memasuki halaman batu. Dia melihat Fuyuyue, yang sudah lama pingsan, diikat ke tiang kayu. Bibirnya robek, dan rambut hitam panjangnya berserakan di udara. Dia diikat ke tiang kayu. Jejak jiwa. Ye Chen Feng bersembunyi di kegelapan dan mengamati Fuyuyue untuk sementara waktu. Dia menemukan bahwa tubuhnya tidak terluka, tetapi jiwanya tercetak. Begitu jejaknya rusak, jiwa Fuyuyue akan meledak dan dia akan mati di tempat. Betapa kejamnya, sekte api surgawi tidak berniat membiarkan kakak senior Fuy hidup. Mata Ye Chen Feng bersinar dengan kejam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk menghancurkan jejak jiwa di benak Fuyuyue. Dia kemudian akan keluar dari pengepungan dengannya. Setelah membuat keputusan, Ye Chen Feng menggerakkan tubuhnya sedikit dan bergegas keluar seperti hantu. Dia menghancurkan pilar kayu yang sangat keras dengan telapak tangannya dan menggendong Fuyuyue. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwa yang kuat ke dalam jiwa Fuyuyue tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk dengan cepat mematahkan jejak jiwa di benaknya. Kamu Chen Feng, kamu akhirnya di sini. Kami sudah lama menunggumu. Mendengar keributan di halaman, empat hallmasters dan delapan belas tetua dari sekte api surgawi yang menjaga halaman batu muncul pada saat bersamaan. Mereka mengepung Ye Chen Feng yang membawa Fuyuyue. Yu Tian Fali menatapnya dengan wajah muram dan berkata dengan dingin. Menghadapi lembah Yu Tian yang mematikan dan yang lainnya, Ye Chen Feng mengabaikan mereka dan terus mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghancurkan jejak jiwa di benak Fuyuyue. Ye Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk berhenti membuang-buang waktu Anda. Jejak jiwa yang ditempatkan Master Sekte dalam pikirannya bukanlah sesuatu yang dapat Anda hancurkan. Anda sebaiknya menyerah dengan patuh. Jika suasana hati kita sedang baik, mungkin kita bisa mengampuni nyawanya. Yu Tian Fali mencibir ketika dia melihat bahwa Ye Chen Feng mengabaikannya dan bersikeras untuk menghancurkan jejak jiwa untuk Fuyuyue. Namun, begitu dia selesai berbicara, jejak jiwa di benak Fuyuyue berfluktuasi. Merusak Ye Chen Feng meningkatkan kekuatan jiwanya hingga batasnya. Dengan kekuatan otak pemakan dewa, dia menghancurkan jejak jiwa di benak Fuyuyue dan menyelamatkan nyawanya. Apa, bagaimana ini mungkin? Merasa bahwa jejak jiwa di benak Fuyuyue telah menghilang, lembah Yu Tian dan yang lainnya tidak percaya. Mereka tidak dapat percaya bahwa Ye Chen Feng tidak hanya memiliki kekuatan menyerang yang luar biasa, tetapi juga memiliki pencapaian yang begitu mendalam-dalam prasasti arrai. Saat jejak jiwa menghilang, Fuyuyue, yang tidak sadarkan diri, perlahan terbangun. Ketika dia membuka matanya yang lelah dan mendapati dirinya terbaring di pelukan Ye Chen Feng, matanya yang indah segera menunjukkan ekspresi gugup dan rumit. Dia berkata dengan cemas, Ye Chen Feng, kenapa kamu di sini? Tempat ini terlalu berbahaya. Jangan khawatirkan aku dan segera tinggalkan tempat ini. Jika kamu ingin pergi, kita akan pergi bersama. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku. Ye Chen Feng berdiri dengan tubuh lembut Fuyuyue di pelukannya. Tubuhnya yang tinggi dan lurus memancarkan aura yang mendominasi saat dia berkata dengan tatapan membunuh. Mulut yang besar, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Yu Tian Fali menekan keterkejutan di hatinya dan menatap Ye Chen Feng seperti ular berbisa. Dia mengaktifkan susunan halaman batu dan menutupi seluruh halaman batu saat dia berkata dengan menakutkan. Fire Fall Array, matikan. Pikiran Yu Tian Fali bergerak dan susunan yang dibentuk oleh ribuan pola susunan terbakar. Lusinan bola api yang terbakar melesat ke arah Ye Chen Feng dan Fuyuyue seperti hujan meteor. Bola api itu sangat cepat dan menutupi Ye Chen Feng dengan rapat. Melihat Ye Chen Feng dan Fuyuyue akan dibakar di bola api, Ye Chen Feng menahan Fuyuyue dan bergerak cepat. Setiap kali dia bergerak, dia bisa dengan mudah menghindari serangan bola api. Apa? Yu Tian Fali dan yang lainnya bahkan lebih terkejut saat melihat Ye Chen Feng menghindari serangan Fire Fall Array. Pikiran yang sulit dipercaya muncul di benak mereka. Mungkinkah dia tahu tentang Fire Fall Array? Ye Chen Feng ini harus dibunuh. Kalau tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte api surgawi kita. Merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh Ye Chen Feng, Jian Yuan dan yang lainnya tidak lagi ragu dan bergabung dengan binatang spiritual mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Aura yang kuat mengunci Ye Chen Feng. 167. Cheng Feng, jangan khawatirkan aku. Cepat keluar dari sini, atau kamu akan mati. Fuyuyue tahu bahwa sekte api surgawi telah membuat jebakan untuk membunuh Ye Chen Feng. Dia panik saat melihat Yu Tian Fali dan yang lainnya. Dia mendesak dengan keras. Aku bilang, kita akan pergi bersama. Kata Ye Chen Feng dengan arogan. Tidak ada jejak kepanikan di wajahnya yang sombong. Betapa sombongnya. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membawanya pergi. Yu Tian Fali dan yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya jiwa yang menyilaukan bersinar dari tubuh mereka saat mereka bersiap untuk membunuh Ye Chen Feng bersama. Paman Tuan, tolong lakukan sesuatu. Ye Chen Feng tidak menerobos pengepungan ketika dia merasakan niat membunuh dari Yu Tian Fali dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berteriak pelan ke malam yang gelap. Pada saat berikutnya, pancaran pedang yang tak terkalahkan menembus langit malam yang gelap dan merobek lubang besar di firefall Array yang kuat. Boneka pedang, yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura pedang yang tajam, berjalan ke Array jatuh api. Paman Tuan, sejak kapan Ye Chen Feng memiliki paman Tuan? Boneka pedang tidak berbeda dengan orang sungguhan. Yu Tian Fali dan yang lainnya ketakutan ketika mereka merasakan niat membunuh darinya. Mereka merasa seperti sedang ditatap oleh binatang iblis. Serahkan ini padaku. Kalian duluan. Di bawah kendali kehendak Ye Chen Feng, boneka roh pedang berbicara dalam bahasa manusia dengan cara yang sangat mendominasi. Array jatuh api, meteor api. Yu Tian Fali segera memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam firefall Array ketika dia merasakan ancaman dari suat pupet. Dia mengendalikan pengumpulan api di udara di atas firefall Array dan memadatkan bola api besar yang terbakar. Dia menyerang boneka pedang seperti hujan meteor. Boneka pedang tidak menghindari serangan firefall Array. Dia membiarkan bola api yang kuat mengenai tubuhnya dan dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh manusia bisa begitu menakutkan? Melihat boneka roh pedang yang bermandikan lautan api, terlihat tenang dan tidak terluka, hati orang-orang dari lembah Yu Tian dan yang lainnya bergetar. Apakah kalian sudah selesai menyerang? Mata suat spirit pupet bersinar lebih terang dari bintang-bintang. Pancaran pedang yang tak terkalahkan ditembakan dan merobek meteor yang jatuh dari langit. Pedang menebas ke arah Yu Tian Fali dan yang lainnya. Menghindari. Menyaksikan kekuatan pedang suat spirit pupet, orang-orang dilembah Yu Tian ketakutan setengah mati. Mereka buru-buru menghindari serangan suat spirit pupet. Boneka pedang roh, akhir ini dengan cepat dan bunuh mereka semua. Dengan energi yang terbatas, Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka roh pedang untuk membunuh mereka dengan cepat. Adapun dirinya sendiri, dia mengambil Fuyu Yue, yang jiwanya terluka, dan keluar dari halaman batu. Arrai yang melelehkan api. Setelah menyaksikan teror pedang roh wayang, Jian Yuan dan holmaster lainnya dari lembah Yu Tian, serta 18 tetua dari sekte api surgawi, dengan cepat membentuk formasi peleburan api besar. Mereka mengumpulkan kekuatan mereka untuk membentuk singa yang terbakar, yang mengaum dan menerkam boneka roh pedang. Desir. Singa yang menyala menerkam. Boneka pedang melambaikan tangannya. Pancaran pedang yang tajam keluar dari pedang cahaya yang dibentuk oleh sejumlah besar energi. Itu membelah tubuh singa yang menyala-nyala dan menebas Yu Tian Fali dan yang lainnya yang berada di arrai pencair api. Ledakan. Arrai pencair api dipecahkan oleh boneka pedang. Kekuatan pedang yang kuat membuat lembah Yu Tian dan yang lainnya memuntahkan darah. Arrai pencair api hampir rusak. Ketika boneka pedang merobek arrai pencair api, Ye Chen Feng muncul di tepi halaman batu dengan Fu Yu Yue di pelukannya. Kekuatan pedang yang sempurna, hancurkan. Kekuatan pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membentuk pedang cahaya yang tajam. Itu mengenai titik lemah dari arrai pencair api dan merobek celah besar. Namun, ketika Ye Chen Feng muncul di luar halaman batu dengan tubuh halus Fu Yu Yue di lengannya, indera tajamnya tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia menggunakan sake shifting pantom untuk membentuk bayangan sembilan kecepatan. Dia meningkatkan kecepatannya dan mengelak dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sekejap dia mengelak, dua sinar merah menyala menyinari langit malam yang gelap. Dengan kecepatan lebih cepat dari kecepatan cahaya, mereka membombardir Ye Chen Feng, membuat lubang besar di tempat dia baru saja berada. Ahli Sekte Binatang Hitam Tingkat 2 Melihat cahaya kuning redup di malam yang gelap, murid Ye Chen Feng segera menyusut ke lubang kecil yang paling berbahaya. Wajahnya berubah serius. Reaksimu tidak lambat. Kamu berhasil menghindari seranganku. Huo Ling yang terhormat, yang mengenakan jubah merah menyala, berjalan dengan langkah berat. Dia tinggi dan memiliki aura panas yang memancar dari tubuhnya. Meskipun Huo Ling yang terhormat berjalan sangat lambat, auranya akan meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Aura menakutkan terus menekan tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan pedang, hancurkan. Menghadapi tekanan aura terhormat Huo Ling, kekuatan pedang Ye Chen Feng meledak. Itu seperti pedang ilahi yang menembus aura terhormat Huo Ling dan mengurangi tekanan pada tubuhnya. Kekuatan pedang yang sempurna. Setelah mengalami kekuatan pedang Ye Chen Feng yang sempurna, pupil mata Huo Ling yang terhormat menyusut. Dia sedikit terkejut dan berkata, Ye Chen Feng, kamu belum genap 20 tahun dan kamu sudah menguasai kekuatan pedang yang sempurna. Aku, aku, belum pernah mendengar bakat seperti itu. Aku, aku, benar-benar tidak mau hancurkan seorang jenius sepertimu. Bagaimana dengan ini? Aku, aku, akan membuat keputusan. Selama kamu dengan patuh membiarkan aku memberi tanda pada jiwamu, aku, aku, akan menyelamatkan hidupmu dan menjadikanmu sebagai murid terakhirku. Kamu ingin menganggapku sebagai muridmu. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat, Ye Chen Feng mendengus dan berkata dengan jijik. Ye Chen Feng tahu bahwa yang mulia roh api tidak tertarik pada bakat Ye Chen Feng tetapi pertemuan kebetulan besar yang dimiliki Ye Chen Feng. Yang mulia roh api ingin mengendalikan Ye Chen Feng dan mencuri pertemuannya yang kebetulan. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku, aku, akan memberi tahumu apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Ada niat membunuh yang kuat di mata Huo Ling yang terhormat. Penguasa pengukur surga yang berapi api muncul di tangannya. Itu membawa badai panas dan menyerang Ye Chen Feng. Kakak Fu, jaga dirimu. Merasa bahwa aura terhormat Huo Ling benar-benar terkunci padanya, Ye Chen Feng, yang tidak punya tempat untuk lari, segera meninggalkan Fu Yu Yue di pelukannya. Dia memegang pedang surgawi kesalahan raksasa yang beratnya 10 ribu pound dan melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan pedang yang sempurna, kekuatan 200 ribu pound, meledak. Menghadapi serangan habis-habisan Huo Ling yang terhormat, Ye Chen Feng segera meningkatkan kekuatannya ke puncak. Naga darah muncul di tubuhnya dan meraung ke langit. Aura yang menakutkan membuat orang merasa takut. Ledakan. Kedua senjata berat itu bertabrakan dan menciptakan api yang menyilaukan. Tabrakan yang kuat itu seperti sungai yang mengamuk. Itu menyebar ke segala arah dan mengguncang udara dengan keras. Off. Setelah menerima serangan yang terhormat Huo Ling secara langsung, Ye Chen Feng merasakan kekuatan dahsyat melonjak ke dalam tubuhnya. Itu sangat mengguncangnya sehingga dia menabrak firefal arrai di belakangnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Senjata surga. Kamu punya senjata surga. Mata Huo Ling yang terhormat tertuju pada pedang surgawi kesalahan raksasa setelah melukai Ye Chen Feng dengan parah dengan satu serangan. Harta seperti senjata surga tidak muncul di prefektur Salju Utara selama ribuan tahun. Melihat pedang surgawi patahan raksasa di tangan Ye Chen Feng, mata Huo Ling yang terhormat menjadi cerah. Cheng Feng, kamu baik-baik saja. Fu Yuyue melihat bahwa Ye Chen Feng terluka. Hatinya menegang. Dia dengan cepat berlari dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Ye Chen Feng menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menekan luka-lukanya. Setelah menghadapi serangan yang terhormat Huo Ling, Ye Chen Feng menyadari perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka. Jika bukan karena kekuatan pedang yang sempurna dan pedang surgawi patahan raksasa menetralkan sebagian besar serangan penguasa pengukur surga, dia akan terluka parah oleh Huo Ling yang terhormat hanya dalam satu serangan. 168. Ye Chen Feng, aku benar-benar penasaran. Peluang besar apa yang kamu dapatkan di alam roh sejati? Kamu benar-benar mendapatkan barang yang menantang surga. Roh api yang terhormat menatap Ye Chen Feng dengan mata membara dan berkata dengan suara rendah. Maaf, aku tidak ingin memberitahumu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan lukanya. Dia berkomunikasi dengan boneka pedang dengan pikirannya, memintanya untuk segera keluar dan membantu. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang, yang telah membunuh lima tetua dari sekte api langit dan melukai para empat master balai, segera merobek susunan api jatuh dan muncul di luar. Hem, siapa kamu? Saat boneka pedang muncul, roh api yang terhormat segera merasakan ancaman kuat dari boneka pedang. Ekspresinya berubah dan dia menjadi waspada. Kamu tidak pantas tahu siapa aku, kata boneka pedang dengan dominan. Aura pedang tajam yang memancar dari tubuhnya terus membelah udara. Boneka pedang, aku akan menyerahkan orang ini padamu, perintah Ye Chen Feng. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini bersama Fu Yu Yue. Di mana anda pikir anda akan pergi? Roh api yang terhormat melihat bahwa Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue ingin pergi. Dia melambaikan tangannya dan memadatkan tangan besar yang menyala-nyala. Itu membakar udara dan menekan ke arah Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue, tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Us! Saat roh api terhormat menyerang, boneka pedang menyerang. Cahaya pedang yang tajam memotong udara dan membubarkan tangan api besar yang dipadatkan oleh roh api terhormat. Itu menutupi Ye Chen Feng dan Fu Yu Yue saat mereka pergi. Serangan yang mengerikan. Pakar macam apa orang ini? Setelah melihat serangan boneka pedang, hati roh api yang terhormat berada dalam kekacauan. Dia tidak bisa mengetahui asal-usul boneka pedang tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Mati! Suara gemuruh datang dari boneka pedang. Saat pedang panjang di tangannya memotong kekosongan, cahaya pedang seperti bulan sabit terbang menuju roh api terhormat, yang ekspresinya berubah drastis. Pengukur Surga 9 Sang Merasakan kekuatan pedang ini, roh api terhormat dengan tegas menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke penguasa pengukur surga. Dia memadatkan penggaris raksasa setinggi 30 meter dan terbakar dengan api panas dan menghancurkannya ke arah cahaya pedang bulan sabit. Kaca! Ketika penguasa pengukur surga sepanjang 9 kaki menghantam cahaya pedang bulan pudar, itu pecah seperti kaca yang mengenai besi hitam. Setelah cahaya pedang yang tak terkalahkan menghancurkan penguasa pengukur surga sepanjang 9 kaki, itu terus menyerang dada master roh api. Tuan Lingyan, selamatkan aku. Saat dada guru roh api hendak ditusuk oleh sinar pedang Wanning Mun, sebuah bola api merah yang sangat terkompresi keluar dari tubuhnya dan mengenai sinar pedang Wanning Mun, dengan paksa menghalangi gerakan membunuh boneka pedang. Leluhur binatang mistik level 5 Kamu sangat kuat. Api merah seperti duri berubah menjadi sosok manusia. Dua mata seperti pusaran menembakkan sinar cahaya saat dia melihat boneka pedang yang keras dan berbicara dengan suara rendah. Leluhur binatang mistik level 5 Setelah mengetahui kekuatan boneka pedang, roh api terhormat dan orang-orang lembah yutian yang diusir dari formasi jatuh api terkejut. Mungkinkah Ye Chen Feng menyerahkan sebagian dari kesempatannya untuk mendekati sekte peringkat 4 untuk mencari perlindungan mereka? Itu tidak benar. Jika Ye Chen Feng benar-benar memiliki koneksi dengan sekte peringkat keempat, mereka tidak akan mengirim satu master saja. Mungkin orang ini adalah seorang kultifator nakal. Master roh api dan yang lainnya terus menebak identitas boneka roh pedang. Tinggalkan orang ini padaku. Kalian cepat mengejar Ye Chen Feng. Jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, api roh api, yang penuh dengan kobaran api, berbicara dalam bahasa manusia dan berkata dengan suara rendah. Baiklah. Roh api yang terhormat dan yang lainnya menganggup dan segera mempercepat untuk mengejar Ye Chen Feng. Membunuh. Ketika boneka pedang melihat roh api terhormat dan yang lainnya mengejar Ye Chen Feng, ia segera memegang pedang cahaya energinya dan menyerang roh api terhormat dan yang lainnya. Cahaya pedang yang menakutkan menerangi langit dan mengalir turun seperti merkuri. Lawanmu adalah aku. Saat wayang pedang menyerang, api roh api langsung berubah wujud dan berubah menjadi tombak yang membara. Tombak berputar dan menembus bayangan pedang putih keperakan. Ini sebanding dengan api spiritual peringkat lima binatang hitam sekte. Ye Chen Feng dan boneka pedang terhubung. Melalui wayang pedang, dia mengetahui kekuatan api roh api dan merasa sedikit bermasalah. Aku benar-benar meremehkan sekte api surgawi. Aku tidak berharap mereka mendapat bantuan api roh langit dan bumi. Ini akan merepotkan. Meskipun Ye Chen Feng memanggil sayap Raja Wali Emas dan dapat dengan mudah membawa Fuyuyue keluar dari kota api, dia kemungkinan besar akan kehilangan boneka pedang jika dia melakukan itu. Dia hanya bisa terus mengisi energinya dengan bertemu dengan boneka pedang. Kakak Fu, tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan membantumu memblokir mereka. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng menggigit bibirnya dan berkata, Tidak, kita akan pergi bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu dan pergi sendiri. Fu Yuyue berkata dengan nada tegas. Ye Chen Feng mengabaikan keselamatannya sendiri dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia sangat tersentuh. Dia memutuskan untuk hidup dan mati bersama Ye Chen Feng. Kakak Fu, aku tidak bisa pergi sekarang. Aku harus kembali dan bertemu dengan paman bela diriku. Jika kamu tetap di sisiku, kamu akan menjadi beban bagi kami. Mendengar nada tegas Fu Yuyue, Ye Chen Feng lebih cemas daripada tersentuh. Dia terus menjelaskan dirinya sendiri. Kakak senior Fu, tolong percayalah padaku. Sekte api surgawi tidak bisa membunuhku. Selama kamu pergi dengan selamat, aku pasti akan meninggalkan tempat ini dengan aman. Ye Chen Feng bersumpah. Tetapi, tidak ada tapi. Jika kamu tidak pergi sekarang, kita semua akan berada dalam bahaya. Ye Chen Feng mendesak dengan cemas. Baiklah kalau begitu. Berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di luar. Melihat tatapan tegas Ye Chen Feng, Fu Yuyue menggigit bibirnya yang lembab dan menganggup berat. Kakak Fu, ini untukmu. Setelah meminumnya, kamu akan segera memulihkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisikmu yang kelelahan. Ye Chen Feng memasukkan sebotol kecil air vitalitas yang berharga ke tangan lembut Fu Yuyue dan berbisik. Cheng Feng, hati-hati. Fu Yuyue mengangkat kepalanya dan meminum sebotol kecil air vitalitas. Dia langsung memulihkan kekuatan jiwanya yang kelelahan. Dia memandang Ye Chen Feng, yang telah melelekan hatinya yang membeku, dengan tatapan yang rumit. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Setelah berpisah dari Fu Yuyue, Ye Chen Feng memegang Titanic Vault Heavenly Sword dan dengan cepat berbalik menghadap roh api terhormat dan yang lainnya. Mem, kenapa Ye Chen Feng kembali? Roh api yang terhormat dan yang lainnya, yang sedang dalam pengejaran, tiba-tiba menyadari bahwa Ye Chen Feng bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka semua tercengang. Teknik roh kehidupan, membakar umur seratus tahun. Sementara roh api yang terhormat ragu-ragu, Ye Chen Feng mengambil keputusan dan membakar seratus tahun masa hidupnya. Sejumlah besar life force keluar dari tubuhnya dan mengisi tubuhnya. Itu mendorong kekuatannya untuk meningkat dengan mantap. Segera, dia menerobos alam abadi binatang surgawi dan berhenti di alam Grandmaster binatang mistik tingkat kedua. Apa? Kekuatannya meningkat pesat. Bagaimana dia melakukannya? Merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat secara besar-besaran dalam sekejap, roh api terhormat dan yang lainnya terkejut. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka belum pernah mendengar teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang, apalagi melihatnya. 169. Ye Chen Feng, aku menyadari bahwa aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki kartu truf seperti itu. Sepertinya kamu pasti telah mendapatkan warisan paling berharga di alam rahasia roh sejati. Huo Ling yang terhormat menatap Ye Chen Feng. Dia ingin tahu peluang seperti apa yang diperoleh Ye Chen Feng di alam rahasia roh sejati yang memungkinkannya untuk bangkit begitu cepat. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Waktunya terbatas. Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Kekuatan pedang sempurnanya menyembur keluar dari tubuhnya dan bergabung menjadi pedang surgawi kesalahan raksasa saat dia menyerang Huo Ling yang terhormat. Pedang bunuh instan. Sinar pedang yang melampaui kecepatan cahaya menembus langit dan meninggalkan bekas pedang yang dalam di udara. Pedang itu menusuk ke arah dada yang terhormat Huo Ling, mencoba menembus dadanya. Pengukur surga berukuran sembilan kaki. Ye Chen Feng menggunakan instan kill untuk menyerang. Huo Ling yang terhormat menggunakan penguasa pengukur surga untuk memblokirnya. Penguasa pengukur langit sembilan kaki seperti pilar yang menopang langit. Itu mengenai pedang pembunuh instan Ye Chen Feng. Kaca. Dua keterampilan jiwa bentrok dan penguasa pengukur surga sembilan kaki segera hancur. Pancaran pedang yang tajam menembus penguasa pengukur surga dan menembus bahu Huo Ling yang terhormat dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Ada lubang berdarah di bahunya dan sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali. Apa? Tetua tertinggi terluka? Yu Tian Fali dan yang lainnya, yang akan menyerang bersama, terkejut ketika mereka melihat Ye Chen Feng menembus dada Huo Ling yang terhormat. Apa yang kamu lakukan? Siapkan formasi pencairan api besar bersamaku. Huo Ling yang terhormat membuat keputusan cepat setelah melihat betapa menakutkannya kemampuan Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mengatur formasi pencairan api besar dengan Yu Tian Fali, Jian Yuan dan sisa Hallmasters dan lebih dari sepuluh tetua. Api yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atas kepala mereka. Binatang api berpacu. Di bawah kendali Huo Ling yang terhormat, formasi pencairan api besar mulai berputar dengan cepat. Sejumlah besar energi api berubah menjadi binatang api ganas yang menyerang Ye Chen Feng untuk menyerang. Ying. Sejumlah besar binatang api menyerang, dan naga darah yang panjangnya ratusan meter muncul di tubuh Ye Chen Feng. Itu mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga pada binatang api, dan gelombang suara yang menakutkan melonjak seperti tsunami, menelan binatang api. Darah naga, mati. Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, binatang spiritualnya, naga darah, memutar tubuh besarnya dan menyerbu ke dalam kelompok binatang api, bertarung sengit dengan binatang api yang dipadatkan oleh Fire Fusion Array. Angin bayangan slas, hancurkan. Sementara naga darah memblokir serangan binatang api itu, Ye Chen Feng melompat ke udara. Kekuatan pedang yang sempurna dan kekuatan air roh dingin yang mendalam bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang melintasi langit dan bumi, berputar dan menebas ke arah formasi pencairan api besar. Pusaran api, blokir. Saat windsados las turun, energi api di atas grid fire melting array berputar dengan cepat, membentuk pusaran air raksasa yang menutupi area seluas satu kilometer. Itu secara paksa memblokir tebasan bayangan angin yang diresapi dengan kekuatan air roh dingin yang mendalam. Gemuruh. Saat kedua kekuatan bertabrakan, badai energi yang mengerikan terbentuk. Itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat, menghancurkan sejumlah besar bangunan dan menakuti para seniman bela diri di kota api untuk melarikan diri dengan panik. Saat Ye Chen Feng menggunakan life soul teknik dan menyerang grid fire melting formation dengan kekuatannya sendiri, pertarungan sengit swat puppet dan fire heart spiritual flame telah mencapai klimaksnya. Meskipun serangan api hati spiritual api bisa menakuti bahkan level 6 ahli mistik bis sekte, tubuh swat puppet tidak bisa dihancurkan, dan serangan api hati spiritual flame tidak menimbulkan ancaman untuk itu. Di sisi lain, serangan swat puppet terus-menerus merusak fire heart spiritual flame, benar-benar menahan serangannya, yang membuatnya sangat marah dan kesal. Borroh api. Api spiritual hati api memampatkan tubuhnya hingga ekstrim dan langsung berubah menjadi jarum api yang setebal jari. Itu berputar dan menusuk ke arah mata pedang boneka, yang tampaknya memiliki pertahanan terlemah. Tes. Mata swat puppet ditusuk oleh fire spirit drill, dan sejumlah besar bunga api menyembur keluar. Apa? Apa dia bukan manusia? Setelah menusuk mata swat puppet, fire heart spiritual flame terasa seperti menembus besi hitam. Serangannya yang dikompresi secara ekstrim ternyata tidak mampu melukai mata swat puppet. Ini membuatnya mencurigai identitas boneka pedang. Mengaum. Sementara api spiritual hati api masih terguncang, boneka pedang tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi. Cahaya pedang yang tajam terbang keluar dari mulutnya dan menembus api spiritual api hati dari jarak dekat. Itu dengan paksa membelah lubang di tubuh boneka pedang dan merusak tubuhnya. Setelah memuntahkan cahaya pedang untuk melukai api spiritual hati api, boneka pedang tidak terus menyerang. Sebaliknya, itu tiba-tiba meninggalkan api spiritual api hati dan terbang menuju Yechenfeng. Setelah pertempuran sengit dengan api hati spiritual api, boneka pedang tidak memiliki banyak energi yang tersisa. Jika ia tidak dapat mengisi kembali energi yang dibutuhkannya tepat waktu, ia akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Api spiritual hati api sangat cerdas. Ketika ia melihat boneka pedang itu tiba-tiba meninggalkannya, ia langsung merasa curiga. Itu mengabaikan kerusakan pada tubuhnya dan dengan cepat mengejar boneka pedang, mengikutinya ke sisi Yechenfeng. 50.000 Kristal Jiwa Kelas Menengah, Sekering Yechenfeng, yang menggunakan seni pedang penghancuran dan menyerang dengan ganas, melihat boneka pedang yang hampir menghabiskan seluruh energinya terbang ke arahnya. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan 50.000 Kristal Jiwa Kelas Menengah dari taskian kun miliknya dan menggabungkan semuanya ke dalam boneka pedang. Setelah melebur dengan 50.000 Ponsol Kristal Kelas Menengah, kekuatan tempur Swat Pupet pulih ke level Grandmaster Mystic Beast level 5. Pedang menebas dari kehampaan dan langsung merobek celah di Grid Fire Melting Array. Itu mengguncang semua orang, termasuk api spiritual hati api, ke titik di mana mereka memuntahkan darah. Seperti yang diharapkan, dia bukan manusia. Setelah melihat Swat Pupet menyatu dengan 50.000 Sol Kristal Kelas Menengah, Fire Heart Spiritual Flame menebak identitasnya. Itu segera mengubah targetnya dan memadatkan bola api besar yang menyala, menyerang Yechenfeng. Mystic Frost Spirit Water, Hancurkan. Setelah diserang oleh Fire Heart Spiritual Flame, Yechenfeng segera melepaskan kekuatan Mystic Frost Spirit Water untuk mempertahankan diri. Rasa dingin yang menusuk tulang mengelilingi tubuhnya dan terus-menerus melemahkan kekuatan bola api itu. Aura Air Roh, kamu telah menaklukkan sejenis air roh. Api roh dan air roh adalah sama. Keduanya adalah benda roh yang dipelihara oleh surga dan bumi dan unik. Merasakan aura air roh di tubuh Yechenfeng, api spiritual api jantung terkejut. Boneka Pedang, ayo pergi. Kekuatan hidup yang membara di tubuhnya mulai melemah. Yechenfeng, yang wilayahnya perlahan menurun, tidak melanjutkan pertempuran. Dia secara mental memberi perintah kepada boneka pedang untuk menutupi pelariannya. Kamu pikir mau kemana? Spirit Fire Triple Strike. Sementara Yechenfeng melarikan diri, api spiritual hati api tiba-tiba menyulut kekuatannya sendiri dan melancarkan gerakan membunuh di Yechenfeng. Gelombang demi gelombang api menyapu dunia, membakar udara. Itu seperti gelombang mengamuk yang menyerang Yechenfeng. Ia ingin membakar Yechenfeng sampai mati di bawah langkah ini. Boneka Pedang, blokir. Saat serigala api yang menghanguskan menyerang, Yechenfeng segera merasakan perasaan tercekik. Seperti yang diharapkan, dia memerintahkan boneka pedang untuk memblokir di depannya, memblokir gelombang api yang tumpang tindih. Sama seperti swat pupet yang seperti batu besar yang tak tergoyahkan, menggunakan tubuhnya untuk memblokir Spirit Fire Triple Strike, Fire Heart Spiritual Flame, yang telah menyalakan kekuatannya sendiri, tiba-tiba menekan kekuatannya hingga batasnya dan mengubahnya menjadi api yang sangat tipis. Jarum. Itu menembus gelombang api dan menusuk Yechenfeng dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Karena serangan Fire Heart Spiritual Flame terlalu cepat dan Yechenfeng terpengaruh oleh gelombang api, persepsinya sedikit tertunda. 170. Mati. Itu menembus meridian jantung Yechenfeng, dan api roh hati api meledak dengan api roh yang tak ada habisnya, ingin menembus meridian jantungnya dan membakar tubuhnya menjadi abu. Chaos Divine Wood, Pertahankan. Mystic Frost Spirit Water, Serang. Pada saat kritis, Yechenfeng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melindungi meridian hatinya dan melepaskan Mystic Frost Spirit Water untuk menyerang, ingin memaksa Fire Heart Spirit Flame keluar dari tubuhnya. Puff Puff Puff. Fire Heart Spirit Flame dan Mystic Frost Spirit Water bentrok dengan sengit di tubuh Yechenfeng, membentuk campuran air dan api yang terus-menerus menghancurkan tubuh dan meridian Yechenfeng, menghancurkan tubuhnya tanpa bisa dikenali. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar dari tubuhnya yang robek seperti air mancur. Kayu Dewa Kekacauan, melahap. Melihat bahwa dia tidak dapat menahan campuran air dan api di tubuhnya, Yechenfeng dengan paksa mengendalikan Chaos Divine Wood membentuk ribuan akar hijau yang sangat tipis untuk menyerang Flame Heart Spirit Flame. Apa ini? Api hati roh api menyadari bahwa akar hijau yang sangat tipis mengabaikan energi panas yang dilepaskannya dan mengebor ke dalam tubuhnya, dengan gila-gilaan melahap energinya. Hanya dalam satu nafas, satu persen energinya telah dimakan oleh Chaos Divine Wood, yang membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam. Api hati roh api takut karena energinya terus-menerus dimakan oleh Chaos Divine Wood. Itu menyerah untuk menyerang Mystic Frost Spirit Water dan mengebor keluar dari tubuh Yechenfeng yang terluka parah dengan sekuat tenaga. Meskipun Fire Heart Spirit Flame lolos tepat waktu, sepersepuluh dari energinya masih dilahap oleh Chaos Divine Wood, yang membuatnya sangat marah. Swat Puppet, cepat bawa aku pergi. Yechenfeng mungkin telah melarikan diri, tetapi tubuhnya terluka parah. Jika dia tidak mengolah Six Meridian Divine Shield ke tingkat kelima dan memiliki perubahan kualitatif pada tubuhnya, dia tidak akan dapat pulih dari cedera serius selama sisa hidupnya. Setelah menerima perintah Yechenfeng, boneka pedang dengan tegas menyerah untuk menyerang roh api guru dan yang lainnya. Dengan cepat membawa Yechenfeng yang terluka parah dan putus asa keluar dari Blazing Flame City dan menghilang. Lord Spirit Flame, haruskah kita mengejar mereka? Melihat sosok Swat Puppet yang menghilang, roh api terhormat, yang terluka parah dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, berkata dengan enggan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia tidak hanya gagal membunuh Yechenfeng, tetapi dia juga telah menyelamatkan Fu Yu Yue dan membunuh jalan keluar dari pengepungan. Jangan khawatir, aku meninggalkan bekas padanya. Dia tidak bisa kabur. Api spiritual hati api sangat dalam, dan nyala api berkedip-kedip di matanya. Dikatakan dengan suara rendah, namun, boneka yang melindunginya sangat kuat. Jika kita ingin membunuhnya, kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Wayang, guru roh api mengangkat alisnya dan berkata dengan kaget, Tuan Lingyan. Pria berbaju hitam mengerikan itu adalah boneka. Iya, orang itu adalah boneka yang terbuat dari bahan khusus. Fire Heart of Flame, yang memiliki umur panjang, mengangguk. Mungkinkah dia juga mendapatkan boneka itu di alam roh sejati? Master roh api dan yang lainnya tersentak. Mereka tidak dapat membayangkan kesempatan seperti apa yang diperoleh Yechenfeng di alam mistik roh sejati. Fiu, api spiritual itu terlalu kuat. Jika bukan karena chaos divine wood menahannya, aku pasti sudah mati. Yechenfeng, yang bersembunyi di sebuah gunung di barat laut kota api, terbaring di tanah yang lembab. Mengingat apa yang baru saja terjadi, dia masih memiliki rasa takut yang tersisa. Meskipun dia telah melarikan diri, dia terluka parah oleh serangan kekuatan penuh dari api spiritual api hati. Sebagian besar meridiannya rusak, dan organ-organnya juga rusak dalam berbagai tingkatan. Bahkan jika Yechenfeng telah mengembangkan perisai ilahi enam meridiannya ke alam kelima dan memiliki rahasia air ilahi surga, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Swat pupet, lindungi aku. Bunuh siapa saja yang mendekat. Yechenfeng, yang berlumuran darah dan daging, naik dari tanah. Dia minum seteguk kecil dari air kehidupan dan memulihkan lima puluh tahun hidupnya. Dia kemudian meminum sedikit rahasia air ilahi dari surga dan memberikan perintah penting kepada boneka pedang. Dia kemudian mulai menggunakan soul devouring art untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Segera, Yechenfeng memasuki keadaan hampa. Ki spiritual di hutan tertarik padanya dan dituangkan ke dalam tubuhnya. Perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya dan memperbaiki meridiannya yang rusak parah. Hehehe, adik Chenfeng, kita bertemu lagi. Saat langit semakin gelap dan semakin gelap, dan matahari terbenam di barat, suara menggoda tiba-tiba terdengar di hutan. Itu memasuki telinga Yechenfeng dan mengganggu penyembuhannya. Dia mengenakan gaun panjang ketat berwarna merah menyala. Pantatnya yang bulat dan gagah serta payudaranya yang besar sangat memikat. Dia bergoyang saat berjalan, seperti bunga persik yang mekar di musim dingin. Moon Raimen yang halus dan menawan berjalan melewati semak yang rimbun dan berjalan mendekat. Itu kamu. Melihat tubuh panas dan wajah menawan Yueni Chang, wajah Yechenfeng menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan bertemu Yueni Chang di sini. Kenapa? Kamu terkejut. Saya menemukan potret Anda secara tidak sengaja dan datang mencari Anda. Melihat wajah muram Yechenfeng, Yueni Chang mengungkapkan senyum menawan dan berkata, Kamu juga menginginkan pertemuan kebetulanku. Meskipun luka Yechenfeng sangat serius, dia tidak takut Yueni Chang akan menyakitinya dengan perlindungan boneka pedang. Keberuntunganmu seharusnya menjadi milikku. Bukankah seharusnya aku mengambilnya kembali? Yueni Chang dengan lembut mengjilat bibir merahnya yang menggoda dan menunjukkan senyum dingin. Dia masih menyimpan dendam terhadap Yechenfeng karena telah merebut kekayaan Ichipik. Keberuntungan saya ditukar dengan hidup dan mati saya. Itu bukan milik siapapun. Yechenfeng menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan luka-lukanya saat dia berkata dengan suara rendah. Apakah begitu? Sepertinya adik Chengfeng tidak mau membaginya denganku. Yueni Chang sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyum dingin. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya yang panas. Saat Yueni Chang melepaskan auranya, aura pedang yang mengerikan menyembur keluar dari boneka pedang. Aura pedang begitu kuat sehingga mengubah warna langit dan merobek aura penindas yang dikeluarkan oleh Yueni Chang. Entah tersesat atau mati. Boneka pedang sedikit membuka mulutnya dan berkata dengan sikap sombong. Ahli Suan Bis Sekte. Ekspresi Yueni Chang berubah saat dia merasakan aura yang dilepaskan oleh boneka pedang. Dia tidak menyangka boneka pedang begitu kuat. Itu memberinya ancaman yang sangat besar. Saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri. Jika Anda tidak tersesat, tinggalkan hidup Anda di sini. Boneka pedang berkata dengan niat membunuh yang dingin. Kamu Chen Feng, aku harus mendapat bagian dari kekayaan Ichipik. Jika kamu bersedia membaginya denganku dan membantuku menerobos ke dunia Sekte Suan Bis, aku akan menerima kebaikanmu dan segera pergi. Yueni Chang berkata dengan ekspresi muram. Karena kamu tidak ingin pergi, maka tinggalkan hidupmu di sini. Mata suat pupet berkilat dengan niat membunuh. Cahaya pedang yang tajam memotong langit dan menebas ke arah Yueni Chang. Cahaya pedang yang pekat membuat Yueni Chang merasa tercekik dan ketakutan. Kamu Chen Feng, aku akan mengingatmu. Jangan beri aku kesempatan, atau aku akan memberimu pelajaran. Setelah menyaksikan teror pedang Roh Wayang, Moon Raiman, yang nyaris menghindari sinar pedang yang mengguncang dunia, meninggalkan hukuman yang kejam. Ia berbalik dan melompat ke semak-semak yang rimbun, menghilang dari pandangan. Karena Yueni Chang tidak mengungkapkan niat membunuh padanya, Ye Chen Feng tidak membiarkan boneka pedang membunuhnya dengan seluruh kekuatannya dan membiarkannya pergi. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Ye Chen Feng, yang sedikit menstabilkan lukanya, menarik nafas dalam-dalam dan berdiri dengan susah payah, bersiap untuk pergi dengan cepat. Tetapi pada saat ini, lampu merah tiba-tiba melintas di langit seperti meteor, terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Terima kasih.